Karena saya kira Pak, ini juga ada kaitannya saya kira ya, masalah kebangsaan, kemudian aksi-aksi yang kembali itu saya kira tidak jauh dari isu politik kita. Saya kira saya kasih semuanya buat Pak Ali. Baik, terima kasih Mas Mami. Yang saya hormati Pak Tekan Kedekom, Uyan Jakarta, Pak Dr. Aryus Pahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada Ibu Balik. Mungkin ada pengurus takmir masjid di lingkungan Jakarta dan Tansel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya dalam ini ada. Wa makunna nilah tadi ala 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 ala. Terima kasih kepada saya ucapkan kepada Sia Sarsi dan juga Kementerian Agama yang memberi kesempatan pada saya untuk berbagi hidup, wawasan pengalaman atau mungkin juga cerita tentang wawasan kebangsaan yang sebenarnya juga topik yang seringkali kita terima baik secara formal maupun tidak. workshop atau FGD kali ini saya kira memang penting meskipun bagi kalangan yang mengamati sepintas saja dari apa yang kita jalankan sekarang, orang akan punya perasaan bahwa ini topik sangat politis. Kira-kira kenapa? Pertanyaan-pertanyaan pasti muncul lah. Mengapa sih umat Islam saja yang selalu saja didorong untuk wawasan kebangsaan? Mengapa selalu umat Islam tidak didorong untuk toleransi yang lain kemana? Nah, karena topik kita adalah wawasan kebangsaan, saya tidak akan jauh-jauh. Saya kira dari apa yang pernah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terima, ketika kuliah, ketika dulu pernah jadi mahasiswa, kita pernah mengalami masa-masa ikut Pempat, dengan saya begitu, ada PMP dan terusnya sehingga persis seperti yang...